Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Johari, mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD. Hasilnya, rasionalisasi belanja barang dan jasa di masing-masing OPD, minimal 50% dikurangi anggaran belanjanya, terutama untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, serta barang habis pakai untuk keperluan kantor. Pemotongan di titik beratkan kepada anggaran yang belum digunakan. Sementara untuk realokasi anggaran dan refocusing kegiatan di Sekretariat Dewan, pemotongan mencapai 4 miliar rupiah, meliputi perjalanan dinas, BIMTEK, reses, serta kegiatan makan-minum. Dan hasil dari penggajian surat itu, maka kita di daerah diminta untuk memindahkan, memindah alihkan anggaran kita sering dari 50% dari kegiatan yang masih ada. Rasionalisasi belanja dilakukan untuk penanganan COVID-19 yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Ini sesuai dengan SKB Mendagri dan Menkeu. Edi Kusnadi, TV Rijambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!